Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Baik, Paman Apik mengajak kita berpetualang kali 50 kali 500 ya Jadi kalau genap langsung saja ya Jadi kalau kita misalkan ada 6 kali 50 Langsung 6 nya dibagi 2, 3 ya, 300 gitu ya Kenapa? Karena 50 itu adalah setengahnya dari 100 Oke, begitu juga kalau kali 500 ya Kalau kita dapat 14 kali 500 Langsung saja, 14 dibagi 2 berapa? 7 Dikasih 1000 gitu ya Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Kenapa? Dibagi 2 karena 500 itu setengahnya dari 1000 ya Makanya seperti dibagi 2 tapi ditaruh 1000 Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Nah, tantangan kita bagaimana kalau pengalinya adalah ganjil ya Tidak masalah Misalnya mau 13 kali berapa nih? Kali 50 misalnya Tidak apa-apa 13 dibagi 2 kan 6 ya Sisa 6 setengah ya Ditulis saja berarti 6, 50 Sisanya gitu ya Sisanya tulis 50 Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Bagaimana kalau misalnya 23 kali 500 nih Tidak apa-apa Dibagi 2 juga ya 23 dibagi 2 kan 11 Gitu ya, 11 Tapi kan sisa tadi 11 setengah ya 11 setengah, setengahnya tulis 500 Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Selamat menikmati